Pihak berwenang Australia berencana untuk mengevakuasi ribuan orang lagi pada hari Senin 22 Maret 2021 dari wilayah pinggiran kota yang terkena banjir di Sydney bagian barat. Banjir kali ini ditetapkan sebagai banjir terburuk dalam 60 tahun terakhir. Rotars memberitakan hujan tak henti-hentinya mengguyur wilayah Sydney selama 3 hari terakhir. Akibatnya curah hujan membanjiri sungai di negeri bagian New South Wales dan menyebabkan kerusakan yang meluas dan memicu seruan untuk evakuasi masal. Banjir kemungkinan akan lebih tinggi daripada banjir yang terjadi pada November 1961, kata layanan darurat NSW dalam tweet Minggu Malam. Pihak berwenang memperkirakan cuaca buruk akan berlanjut hingga Rabu 24 Mei 2021. Banjir yang bergerak cepat menelan rumah-rumah menyampu kendaraan dan hewan ternak dalam tayangan media televisi lokal tampak jalan-jalan jembatan dan peternakan yang terendam air tinggi. Hampir 2.000 orang telah dievakuasi dari daerah dataran rendah, kata layanan darurat NSW. Sebagian besar wilayah pantai timur negara itu akan dilanda hujan lebih lebat mulai Senin karena kondisi dataran rendah tropis di utara Australia Barat dan Palung pantai dilepas pantai NSW, kata Biro Cuaca. Kedua umpan kelembaban ini bergabung dan akan menciptakan hujan dan badan multinegara mulai Senin, kata Biro Meteorologi dalam sebuah pernyataan.